Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bandung Tim Koalisi Pasangan Calon Bupati Jeng Calon Wakil Bupati Bandung Nomor Urut Hiji, Nia Agustina Usman Sayogi Tepika Kiwari masih mengadago putusan Mahkamah Konstitusi Serta hambalan sengkitan di ajukan KMK Anudipi harap bakal jadi jurisprudensi keredukasi masyarakat Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung Sugianto Ngeceskin Tim Pasangan NU bakal tuhukana sakumna proses di Mahkamah Konstitusi Serta masih ngadago hasil putusan Pihakna bakal nampas sakumna hasil putusan MK Sana jandina sidang gesmecunghukin mengpirang fakta hukum Disaksi ahli anu argumena dianggap logis Serta luyukana hukum Kukituna Sugianto miharap azaz keadilan bakal bisa ditanjirkin Dumeh keadilan mengerupa hak warga negara Indonesia Sekali lagi tadi kita sudah sampaikan bahwa proses di MK ini adalah sebuah Sebuah jurisprudensi yang kita harapkan ini menjadi sebuah pencerahan Dalam sistem demokrasi di Indonesia termasuk dalam pilkada Ini perlu ada sebuah narasi yang membuka wawasan kepada masyarakat Mungkin hari ini kita sangat jauh berbeda Pilkada Kabupaten Bandung dari setiap periode ini berbeda hari ini Kita ingin buktikan bukan berbicara kalah dan menang Tapi bagaimana kita penegakan aturan Rasa keadilan ini adalah milik semua warga negara sekali lagi Oleh karena apapun keputusan di Mahkamah Konstitusi Mau kalah mau menang bagaimana keadilan itu terdekatkan yang paling penting Dan ini harus diketahui oleh publik tentunya Masyarakat Kabupaten Bandung khususnya bahkan saya pantau di media-media Ini bukan hanya perhatian masyarakat Kabupaten Bandung Tapi secara nasional Indonesia ini memandang Sesuatu yang ada perbedaan untuk wilayah di wilayah Kabupaten Bandung khususnya Sejuruh Ninkitu Tim Koalisi Pasangan Nomor Rutilu Bedas Osin Permana Nemraken Pasangan Bedas Optimis bakal punjul di Naemka Dirina yakin MK mengerupa Lembaga Yudisial Anul Salawasna Ngaja Gamar Wahna Dapat kami dari tim Pasangan Bedas Memang kalau ada orang mengatakan Ilkada itu final Ya karena memang kita akan menunggu putusan Mahkamah Konstitusi Karena Ilkada Kabupaten Bandung ini berlanjut di Mahkamah Konstitusi Artinya finalisasinya ada di MK Dan melihat dari jadwal persidangan Yang insya Allah Kabupaten Bandung itu akan dibacakan Khususan oleh MK tanggal 18 Maret Kami dari tim Bedas memiliki optimisme Optimisme kami berdasarkan alasan yang pertama Kami memandang MK hari ini marwahnya cukup terjaga Artinya kami punya obsesi dan punya kepercayaan yang sangat luar biasa Kepada Mahkamah Konstitusi Artinya memajulis ke Mahkamah Konstitusi Sangat terjaga integritasnya Sejuruh ini gitu pasangan nomor urut tilu Dadang Subriyatna Syahrul Gunawan Nampah hasil sorapang reana Dinapil kadaka Kabupaten Bandung Nyai etak 50% Tapi etak kapunjul teh Gejet dumih mochungul nagugatan Anu ditepikin KMK Kupasangan calon bupati turta calon wakil bupati nomor urut hiji Anu ngagugat penyelenggara pemilunya etak KPU Jengbawaslu Lantaran dirong hentetaliti nitenan visi misi pasangan calon nomor urut tilu Masyarakat dipihara peluhi sabar Serta henteka pengaruhan kumang pirang isu Anu mampu ngabubura kondusivitas Rancangna hasil sidang MK bakal dicendekin antara tanggal 18 Tepika 24 Maret 2027 Rezi Tia Prasaja, Bandung TV